Halo sahabat Epscap dan Epsgizi, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Epscap Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal UKO terkait dengan Gizi. Udah pada penasaran? Yuk simak video berikut ini! Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Seorang ahli Gizi mendapatkan data bahwa 45% tenaga penjamah makanan belum tahu langkah mencuci tangan dengan benar. Untuk meningkatkan kualitas makanan yang disajikan, perlu diadakannya edukasi terhadap penjamah makanan terkait dengan cara mencuci tangan yang benar. Metode edukasi apakah yang sesuai dengan kasus tersebut? Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat sahabat Epscap? Langsung aja yuk kita bahas untuk soal yang pertama. Nah, dari soal ini yang ditanyakan adalah metode edukasi yang sesuai dengan kasus. Dimana pada kasus ini data fokus yang kita dapatkan belum tahu cara mencuci tangan yang benar. Nah, dimana untuk melakukan edukasi dengan cara mencuci tangan yang benar ini, kita dapat mempraktekannya kepada tenaga penjamah tersebut. Sehingga untuk opsi yang paling tepat untuk soal nomor satu ini adalah demonstrasi. Karena demonstrasi ini dia menunjukkan bagaimana cara yang benar sehingga akan mudah dipahami oleh tenaga penjamah tersebut. Sehingga opsi yang paling tepat untuk soal nomor satu adalah opsi D, demonstrasi. Nah, untuk opsi A ini tidak tepat ya sahabat Epscap karena disini itu konseling. Konseling ini dilakukan antara dua orang. Untuk penyuluhan juga salah ya sahabat Epscap karena penyuluhan ini sasarannya itu adalah orang banyak tapi hanya metode satu arah. Sehingga kita tidak dapat mempraktekan secara bersama bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Lalu untuk bermain peran juga tidak tepat sahabat Epscap dan diskusi kelompok juga tidak tepat. Karena yang paling tepat tadi adalah demonstrasi dengan cara memperagakan kepada tenaga penjamah tersebut bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor dua. Ahli gizi ingin melakukan penelitian untuk melihat hubungan asupan serat larut air dengan obesitas. Data asupan serat larut air dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu asupan rendah, asupan normal, dan asupan tinggi. Apakah jenis skala yang digunakan oleh ahli gizi pada penelitian tersebut? Langsung aja yuk kita bahas untuk soal nomor dua. Nah dari soal ini kita dapatkan untuk opsi A adalah Wilcoxon. Ini salah ya sahabat Epscap karena Wilcoxon ini merupakan uji analisis data. Sedangkan yang merupakan skala yaitu interval, nominal, rasio, dan juga ordinal. Kita bahas masing-masing dari skala ukur ini. Nah untuk interval ini dia termasuk pada kategori numerik. Jadi salah ya untuk opsi B ini sahabat Epscap. Nah untuk opsi C, jenis skala nominal ini juga tidak tepat. Karena nominal ini merupakan data kategorik namun dia tidak memiliki tingkatan. Contohnya yaitu pada jenis kelamin. Nah jenis kelamin ini nantinya akan diberikan kode yaitu untuk laki-laki satu dan untuk perempuan satu. Sehingga dia tidak ada kategori untuk jenis kelamin tersebut. Nah itu contoh untuk data nominal. Jadi salah untuk opsi C ya sahabat Epscap. Nah untuk opsi D yaitu rasio juga tidak tepat karena termasuk pada data numerik. Ini contohnya yaitu pada tinggi badan dan juga berat badan. Nah untuk opsi E ini adalah jenis skala ordinal. Nah jenis skala ordinal ini dia termasuk pada kategori di mana dia memiliki tingkatan. Contohnya itu pada asupan rendah, asupan normal dan juga asupan tinggi. Sehingga untuk soal nomor 2 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Seorang ahli gizi akan melakukan deteksi dini masalah gizi. Kegiatan yang dilakukan yaitu perabaan pada bagian tubuh tertentu untuk mengetahui adanya kelainan karena kekurangan gizi dengan menggunakan kedua ibu jari pada kelenjar tiroid anak untuk mengetahui adanya pembesaran gondok karena kekurangan iodium. Apakah kegiatan yang dimaksud? A. Auskultasi B. Palpasi C. Anamnesis D. Perkusi E. Observasi Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat sahabat Epscap? Langsung aja yuk kita bahas untuk soal nomor 3. Nah, disini ada opsi auskultasi. Auskultasi ini merupakan pemeriksaan dengan mendengarkan bagian tubuh. Sehingga untuk opsi A ini tidak tepat karena disini dia menggunakan perabaan ya sahabat Epscap. Nah, untuk palpasi ini adalah jawaban yang paling tepat karena palpasi ini adalah metode pemeriksaan dengan perabaan pada bagian tubuh. Nah, ini sesuai pada soal nomor 3 ini. Jadi, untuk soal nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Palpasi Nah, untuk anamnesis ini merupakan pengkajian sehingga akan terjadi wawancara kepada kliennya. Sehingga untuk opsi C ini tidak tepat ya sahabat Epscap. Lalu, untuk opsi perkusi ini juga tidak tepat karena perkusi ini yaitu mengetukkan jari pada bagian tubuh. Nah, untuk opsi E, observasi juga tidak tepat karena observasi ini yaitu pengamatan pada objek. Sehingga tidak tepat untuk soal nomor 3 ini. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah opsi B, palpasi. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 37 tahun masuk rumah sakit dengan diagnosa oleh dokter mengalami asam urat sejak 2 tahun yang lalu. Dimana gejala yang ia alami adalah nyeri pada jari-jari tangan kanan. Kepala terasa tidak nyaman dan tekuknya terasa tegak. Makanan apakah yang harus dibatasi oleh perempuan tersebut? A, nasi B, telur C, bayam D, jagung E, susu. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat sahabat Epscap? Langsung aja yuk kita bahas untuk soal nomor 4. Dari soal yang ditanyakan adalah makanan apa yang harus dibatasi? Nah, dari soal ini data fokus yang kita dapatkan yaitu diagnosa oleh dokter mengalami asam urat. Nah, asam urat ini merupakan hasil akhir dari metabolisme purin. Sehingga jika kadar purin tinggi di dalam tubuh, maka ini akan menyebabkan kadar asam urat juga tinggi di dalam tubuh. Sehingga untuk pasien yang mengalami kadar asam urat yang tinggi, ini perlu dibatasi makanan yang tinggi purin. Nah, makanan yang tinggi purin ini contohnya itu adalah sayuran hijau dan juga jeruan. Nah, contoh makanan yang mengandung kadar purin yang tinggi yaitu daging, jeruan, sayuran, dan juga kacang-kacangan. Nah, dari opsi kita lihat di sini nasi berarti tidak tepat ya sahabat Epscap, telur juga tidak tepat. Nah, yang paling tepat adalah bayam. Karena sayuran hijau dia memiliki kadar purin yang tinggi. Sehingga kita pilih untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah C, bayam. Nah, untuk D dan juga E ini tidak tepat ya sahabat Epscap. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah Opsi C, bayam. Selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir. Suatu perusahaan menyediakan fasilitas untuk memudahkan karyawannya mendapatkan makanan. Penerapan yang digunakan tidak membutuhkan pelayan karena semua kegiatan pelayanan dilakukan oleh mesin otomatis. Penerapannya seperti telpon koin, makanan yang disajikan adalah makanan ringan atau snack, dan minuman, kemasan, serta permen, dan sebagainya. Tipe pelayanan apakah yang dimaksud? A, funding machine. B, oriental service. C, tray service. D, cafeteria. Dan E, self-service. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat sahabat Epscap? Langsung aja yuk kita bahas untuk soal nomor 5. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tipe pelayanan. Di mana data fokus yang kita dapatkan dari soal ini yaitu penerapannya tidak membutuhkan pelayanan. Dan dia juga menggunakan mesin otomatis. Nah, dari opsi ini yang paling tepat adalah funding machine. Karena funding machine ini dia merupakan tipe pelayanan yang menggunakan mesin dan tidak membutuhkan pelayanan. Kita lihat untuk opsi yang lain, di sini ada oriental service. Nah, untuk opsi B, oriental service. Ini makanan diletakkan di tengah meja dan tamunya duduk secara melingkar. Sehingga tidak tepat ya sahabat Epscap. Nah, untuk opsi C, tray service. Ini dia menggunakan tray makanan dan biasanya ini digunakan di rumah sakit atau pelayanan makanan pada pabrik. Nah, untuk opsi D, cafeteria ini tidak tepat ya sahabat Epscap. Karena cafeteria ini di mana sudah disediakan alat makan, lalu klien memilih sendiri makanannya dan di tahap akhirnya dia akan membayar makanan yang sudah dipilihnya. Jadi, tidak tepat ya untuk opsi D. Nah, untuk self-service ini juga tidak tepat. Karena self-service ini sama dengan prasmanan, yaitu makanan sudah dihidangkan dan tamu akan memilih sendiri makanan yang akan dikonsumsinya. Sehingga untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi A, vending machine. Nah, itu tadi video kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Youtube Upscape Indonesia. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.